KOMPETISI DRAM Ini mempertimbangkan karena ada kalau jam pagi itu sampai jam beberapa gitu Pasti kondisi lumayan panas di sana Ya tetapi makanya diambil keputusan kita mulai dari jam 4 sore Berakhir kurang lebih sekitar jam setengah 8 malam Oke dari 22 peserta itu masing-masing peserta akan bertanding mendapatkan waktu 10 menit Ya ingat ya jadi satu peserta itu mendapatkan waktu 10 menit Baik itu super junior sampai seniornya Yang dari 22 itu akan pas kira-kira kurang lebih itu pasti nanti selesainya diantara jam 7 Tapi kan pembacaan rewardnya ada di situ gitu ya Terus setiap peserta itu mendapatkan waktu 10 menit Dan pihak panditia akan selalu memberikan kabar melalui whatsapp Siapa lagi yang bertanding setelah ini Atau apakah si ini sudah selesai itu akan ada di kabarnya di whatsapp Gunanya buat apa Mana tahu bapak ibu atau peserta Yang ingin menunggunya di mobil Atau di kendaraan Atau sedang makan di tempat lain gitu ya Atau menunggu di tempat lain Kita tetap kirim whatsapp ke whatsapp group Undian berapa Dan siapa lagi Atau mata turi siapa lagi Mempermudahnya saja Tetapi Kalau kita Kalau saya mendapatkan Gambaran dari panitia disana Sebenarnya saya untuk menyampaikan Lidah dari panitia Menyambung lidah panitia aja ya Ya untuk tata tertib masuk disana Memang sudah disediakan yang namanya Hair genitizer Yang namakan Sudah disediakan ada sana desinfektannya Mungkin ada alat yang lainnya Pokoknya alat untuk menjaga Kesehatan yang seluruh yang protokolnya sudah ada Tetapi alangkah bagusnya Seandainya bapak ibu atau yang mewakili Atau peserta Membawa sendiri Alatnya dari rumah Untuk merasa kenyamanannya saja sih Mungkin itu disini Pokoknya semuanya di bawah sendiri Dia ada di rumah Kalau bisa Walaupun sudah disediakan disana Terus Masuk ke dalam Saya belum jelas tahu Yang masuk ke dalam itu Kalau gak salah Dari pihak panitianya Menyatakan Satu orang Peserta Dengan satu orang Yang mewakilinya Untuk ke dalam Jadi nanti ada Ada gerbangnya Gerbang masuk untuk cek Kesehatannya Jadi satu orang Peserta yang masuk ke dalam Dengan satu orang Yang mewakilinya Kalau seandainya masuk Yang ditambah dua orang Itu ada Casnya Gak tahu saya berapa yang jelasnya Tapi yang jelasnya Satu orang peserta Satu orang Apa yang Yang mendampingi gitu ya Masuk ke dalam Tapi kalau ada tambahan lagi Atau ada yang masuk Ya Dicas lagi Sama aja Kira-kira kurang lebih Kalau gak salah Untuk satu orang Tambahannya itu Untuk masuk ke dalam 30 ribu Sama dengan Dia masuk ke dalam Untuk berenang gitu Tiket-tiket maksudnya gitu ya Kira-kira begitu Saya dengar Dari pihak panitia Yang jelasnya Mohon ditanyakan Kurang lagi Nanti kalau saya Kalau jelas Masalah disitu Yang jelasnya Saya dapat kabar Seperti itu Dan satu orang peserta Itu akan mendapatkan Plus dia itu adalah Makanan Dalam kota yang sudah Steril Kan makanan Atau snack ya Snack yang sudah Disediakan disana Sudah Kita akan mendapatkan Plus dengan Berenang satu orang Satu pas satu Digelataskan juga Berenang Jadi ada bonus-musnya juga Makannya dapat Dan itu berenangnya dapat Ya itu cuma Khusus untuk pesertanya saja Kalau ada adiknya Atau ada bapaknya Mau ingin berenang Ya mungkin itu Misalnya sama Orang marketingnya Ya itu bagaimana Jelasnya saya menceritakan Untuk pesertanya saja Setelah itu Kalau untuk Tata tertibnya Biasa Peserta itu Setelah 10 menit Ya ini untuk Tata tertibnya ya 10 menit Di atas panggung itu Dengan membawakan Satu lagu Bebas Terserah lagunya Apa aja Waktunya pun Dibebaskan Ya Terserah Karena kreativitas itu Terlalu sekali Hanya saja Ya Sebelum main Atau mungkin Ada mungkin Peserta yang membawa Alat tambahan Atau apakah Tolong dilaporkan Ke pihak pandemi Atau Pihak orang Sosistimnya Agar Mereka siap-siap Pada saat peserta ini Yang membawa alat tambahan Di luar drama ini main Mereka sudah ikut Bantu Menyusur Gitu Jadi Tidak memakan Waktu yang lebih Lama lagi Jadi bagi peserta Yang punya alat tambahan Tambahan gram Ya Kadang-kadang ada Ada juga ya Tolong dilaporkan Kepanitiannya Itu yang Yang pentingnya Agar Tidak terlalu lama Memakan waktu Oke Yang bagian disitu Terus yang bagian selanjutnya Bebas aja sih Kita berpakaian Tapi sopan Itu yang penting Yang jelasnya Sopannya aja Dan nyaman gitu ya Jangan pake jas lah Siang-siang kayak gitu Kan pake jas Itu kan Ya Kurang enak aja Dilihatnya Boleh aja Tapi kan kurang enak Panas gitu ya Jadi Lagunya Berpakaiannya Sopan Tapi bebas Tidak ditentukan Apa-apa Ya bagaimana Bagaimana Tidak Yang jelasnya Nyaman untuk Dibawa ke atas panggung Dan tidak menggaguh Permainan kita Oke Nah Untuk Kriteria penilaian Memang saya tidak tahu Itu cara menitainya Bagaimana Saya tidak tahu Itu tergantung juri Tapi yang saya ingat Biasanya Dalam itu Pasti dia itu Teknik dan skill Perform Ya kan Baru Tempu Akurasi Pasti itu ada Itu Empat itu selalu ada Itu Nah itu akan didilai oleh jurinya Itu yang bayangan dari sana Tapi saya sebenarnya tidak tahu Tapi pasti ada diantara disitu Penilaian-penilaian seperti itu Ya itu pasti akan didilai Oke Dan Untuk para Pemenang ya Pesita pemenang 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Jadi juara 1,2,2,3 Juara 1,2,2,3 Juara 1,2,2,3 Super Junior Senior Junior sama Senior Masing-masing Juaranya 1,2,3 Plus Harapan 1 dan harapan 2 Tetapi Yang mendapatkan Hadiah Berupa uang Tambahan uang itu adalah Juara 1 Sampai juara 3 nya Sementara harapan 1 dan harapan 2 Itu berupa Sertifikat Dan piala Ya sama Dengan Partisipasi Atau Yang namanya Yang tidak Yang tidak Mendapatkan Juara Tetap mendapatkan Piala Dan sertifikat Jadi panitia itu Tidak membedakan Secara keseluruhan Semua dikasih Penghargaan Beward Oke Supaya Ini bukan Apa Bukan pertandingan Yang profesional Sifatnya Mendidik Mengayomi Juga Mengajak Untuk Tetap Berlatih Dan bersemangat Itu sifat Daripada pertandingan Ini Ini kata panitianya Sebenarnya Sifatnya Terus Untuk Mengenai Sertifikatnya itu Panitia menyatakan Mungkin datang Agak terlambat Setelah acara main Karena pembuatannya itu Satu-satu Jadi Mungkin agak terlambat Mungkin setelah Selesai acara Mungkin sudah sampai di rumah Besoknya atau besoknya Mungkin baru dikirim Karena kan memang Pembuatan sertifikat itu kan Namanya Harus jelas Satu-satu Harus detail Oke Nah kira-kira Untuk persyaratan Dan aturan COVID-19 Di lokasi nanti Yang saya tahu Cuma hanya sampai Di situ aja Dan semoga Para peserta Kalau ada sesuatu yang Kurang mengerti Kurang paham Kurang jelas Atau sama sekali Tidak tahu Baik itu lokasi Baik itu masalah Tentang bagaimana Tentang Apa-apa Pertandingannya Baik itu masalah Tentang bagaimana Tentang protokolnya Di sana Tolong Di Apa-apa yang Di Di Wakan aja Di grup ya Supaya semuanya Lebih jelas Dan Membuat kita Transparan Dan tidak ada yang Terlupakan gitu Apa yang harus kita Persiapkan Kira-kira begitu Semoga Teman-teman Ya Peserta sana Bapak Ibu yang Mewakilinya Dapat memahaminya Sekali lagi Saya mohon Kalau kurang jelas Kalau kurang sesuatu Apaannya Tolong Saya Di WA Di grup Atau Secara pribadi Saya siap Untuk Menjelaskan Atau menerangkan Semuanya Termasuk juga Pertandingan Oke Terima kasih Semoga Sukses Sampai Hari tangguh Sip Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa